Mungkin yang ingin disampaikan tentang kegiatan ini Pak? Kita ingin menyampaikan kepada publik bahwa pengadilan itu sudah punya tekad yang kuat untuk memperbaiki, mereformasi diri, baik secara administrasi peradilan, lalu teknis peradilan. Sehingga kita membuat acara pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Jadi kita harapkan dengan tekad ini, acara ini kita memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk membersihkan, mewujudkan birokrasi bersih, bebas korupsi dan melayani. Pak, kalau ngomong zona integritas, berarti kan dari dalam sudah bersih duluan Pak ya? Bagaimana cara menata supaya dari dalam itu sudah bersih dan bisa melayani masyarakat dengan layanan? Pada presidnya, makam agung kan sudah menentukan membuat satu sistem. Karena kalau tanpa sistem yang harus diikuti, maka sia-sia aja upaya-upaya untuk membersihkan, mereformasi diri, untuk menentukan peradilan yang, peradilan yang, apa-apanya, wilayah yang berkorupsi, bersih, dan melayani ini sia-sia. Jadi ada makam agung, melalui Direktur Jenderal Peradilan Umur, sudah membuat beberapa aplikasi, aplikasi-aplikasi yang bersifat digital, online, elektronik ya. Yang isinya itu dalam aplikasi itu semua bentuk kinerja, kinerja baik aparatur teknis peradilan, aparatur administrasi peradilan itu, maksudnya pada aplikasi itu, mengikuti aplikasi itu. Kalau nggak diterapkan, nanti apa yang kita hidam-hidamkan itu untuk membersihkan di dalam tadi, seperti yang ditanyakan Pak tadi, sulit. Jadi kalau nanti ada trouble misalnya di dalam satu sub-sektor kerja, unit kerja, maka dari aplikasi ini kita bisa mengetahui yang mana yang trouble. Nah, nanti pimpinan dengan kewainangan yang diberikan oleh makam agung, akan mengambil sikap. Apakah akan memberikan punishment, berupa pemerikasi, apa namanya, seperti apa yang diberikan dalam undang-undang peraturan, peraturan pemerintah tentang disiplin, aparatur sipil. Baik, Pak, ini kan tadi dari dalam sudah bersih. Tentunya Bapak juga ingin mengajak masyarakat untuk sebagai kontrol di dalamnya. Kira-kira bisa nggak misalkan dari PNI ini menerima masukan-masukan? Kalau memang masyarakat memberikan masukan, melalui apa Pak? Ada, kita sudah menyiapkan mekanisme, ada beberapa mekanisme. Yang pertama, ada kotak pengaduan. Di depan itu selalu dipantau oleh petugas. Kalau ada, dimonitor oleh petugas, kalau ada pengaduan, surat pengaduan yang masuk itu kita tidak lanjut. Yang kedua, ada sistem pengawasan dari aplikasi sistem pengawasan. Sistem pengawasan yang langsung ke makam agung. Nah, itu ada di aplikasi di depan, di PTSP. Nah, itu salah satu upaya kita untuk menerima masukan dan kritik dari publik, dari pihak luar. Artinya, PN sangat terbuka ya Pak, dengan masukan masyarakat ya? Insya Allah kita terbuka. Nah, yang penting kritik dan anunya itu, kritik dan saran itu siapannya membangun untuk mewujudkan peradilan yang lebih baik.